Sidang putusan pekaruh kasus korupsi pemotongan insentif pajak di PPRD Kota Cambi tahun 2017-2019 atas terdakwa subhimah sedi tunda. Sebelumnya sidang tersebut akan digelar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Tepikor Cambi dengan agenda ponis dari Majelis Hakim. Subhimah menton Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Cambi tertakwa kasus korupsi pemotongan insentif pajak di PPRD Kota Cambi tahun 2017-2019. Sidang putusan masih ditunda hingga Kamis depan tanggal 20 Januari 2022, di mana sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Tepikor Negeri Cambi. Sebelumnya terdakwa subhimah dituntut 5 tahun kurungan penjara dengan dendur 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum. Subhimah diakini telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidano korupsi pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Cambi tahun 2017, 2018, dan 2019. Perbuatan terdakwa menurut jaksa diancam dengan pidano sebagai manupasal 12 huruf E Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidano korupsi, serta dinilai telah menyalahgunakan Wewenang sebagai aparatur sipil negara. Sementara obang bukti berupa dokumen sebagian tetap dalam lampiran pekaru dan sebagian dikembalikan ke BPPRD Kota Cambi. Sejumlah duit yang disitu dari saksi dikembalikan ke saksi, kemudian suratana yang dijadikan agunan oleh Subhi juga dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Subhi. Iqbal, Cek TV, Ngabari.